Intro Selamat pagi anak-anak ibu kelas 12 IPS Apa kabarnya hari ini? Ibu harapkan baik-baik saja Sebelumnya terima salam dari ibu Salam sehat, salam SFD Semangat fraternitas Dina Nah, adapun hari ini kita akan membahas Mengenai globalisasi dan juga gejala globalisasi Nah, adapun tujuan pembelajaran kita adalah Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran Anak-anak kami sekalian diharapkan secara enerjik Dan juga penuh sukacita Mampu memahami teori-teori globalisasi Dan juga gejala globalisasi Lalu, yang kedua Dengan penuh semangat siswa-siswi kami juga Dapat mengikuti era globalisasi dengan baik Nah, untuk lebih memahami materi kita Silahkan simak video berikut ini Baiklah, kita langsung masuk pada faktor pendorong globalisasi Ya, yang pertama adalah Kemajuan IPTEC ataupun ilmu pengetahuan dan teknologi Ya, jadi kemajuan IPTEC ini sebenarnya sebelumnya juga sudah diramalkan oleh Alvin Toffer Nah, menurutnya akibat dari progres teknologi Akan terjadi kejutan-kejutan masa depan Yang akan melahirkan revolusi baru Ia mengatakan bahwa revolusi informasi ini merupakan akibat dari kemajuan teknologi Ya, jadi sebenarnya sejak abad ke-19 Teknologi sudah mulai bermunculan Dan pada abad ke-20 Teknologi komunikasi mulai berkembang pesat Nah, jadi orang-orang sudah mulai mengenal yang namanya pesawat terbang, satelit, internet Dan juga telepon genggam Seperti yang kalian gunakan sekarang ya Kalau dulu masih menggunakan SMS Sekarang sudah lebih berkembang lagi Menggunakan WhatsApp, Messenger, video call Ya, ini tidak asing lagi Lalu yang berikutnya adalah Terbuka sistem perekonomian negara di dunia Nah, jadi terbukanya sistem perekonomian suatu negara ini Bergerak di bidang perdagangan, produksi, maupun keuangan Nah, menurut Perancis Fukuyama Negara maju dan negara berkembang Menganut prinsip-prinsip liberal Dan mengatur ekonomi negara mereka Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Semakin terbukanya sistem perekonomian negara Dipengaruhi oleh liberalisme perekonomian dunia Nah, sehingga laju globalisasi semakin cepat Oke, lalu yang berikutnya adalah Mengglobalnya pasar global Jadi mengglobalnya pasar global ini Bisa terjadi akibat terbukanya perekonomian negara di dunia Maka dapat dikatakan Terbukanya perekonomian negara ini Terkait dengan pasar uang Nah, jadi pasar uang ini tadi Memang salah satu contoh dari mengglobalnya Ataupun faktor pendorong globalisasi Dari segi keuangan Oke, lalu Ada beberapa teori-teori globalisasi Yang pertama menurut Cochrane dan Payne Cochrane dan Payne ini Mengatakan ada tiga posisi teoritis Berkaitan dengan globalisasi Yang pertama adalah para globalis Jadi para globalis ini mempercayai bahwa Globalisasi merupakan sebuah kenyataan Yang memiliki konsekuensi konkret Terhadap berjalannya orang Atau lembaga di seluruh dunia Yang kedua Tradisionalis Tradisionalis ini percaya bahwa Globalisasi hanyalah sebuah mitos Jadi biasanya di tradisionalis ini adalah Mereka yang sifatnya masih tradisional Nah, lalu yang ketiga ini adalah Transformalis Transformalis ini berada di antara Para globalis dan tradisionalis Mereka mempercayai bahwa Globalisasi ini merupakan Seperangkat hubungan yang saling berkaitan Melalui sebuah kekuatan Yang sebagian besar tidak terjadi Secara langsung Oke, berikutnya menurut George Reiser Jadi menurut George Reiser ini Komunikasi global berkembang melalui media Akibat adanya tayangan-tayangan Dari seluruh negara Inilah yang memungkinkan terjadinya globalisasi Lalu yang berikut itu adalah Terbentuk kesadaran sebagai Hasil akhir globalisasi Ya, kalau tadi media ini Biasanya yang paling utama melalui Televisi dan internet Oke, nah lalu yang berikutnya Ada Thomas Friedman Jadi Thomas Friedman ini Mengangkat teori Neoliberalisme Ya, teori Neoliberalisme ini memandang bahwa Globalisasi sebagai keuntungan Apabila mampu bersaing Di pasar global Di sini mekanisme dan hukum pasar Mempunyai kekuatan Sedangkan pemerintah diharapkan Tidak ikut campur Ya, lalu Mengutamakan yang namanya Sistem kapitalis Kapital, pemilik modal Nah, lalu ada Metafora Jaket ikat emas Ataupun golden strike jacket Ya, nah Untuk lebih memahami Apa itu golden strike jacket ini Di sini ada beberapa Hal Ataupun Beberapa persyaratan Yang harus diadopsi Ataupun aturan Untuk memasuki Golden strike jacket ini Tadi Ya, maka Metafora ini Menyatakan bahwa Sementara globalisasi Membatasi pilihan Yang tersedia Bagi pemerintah Globalisasi menawarkan kemakmuran Bagi negara-negara Yang memenuhi persyaratan Ada pun syarat masuk Golden strike jacket ini Yang pertama Sektor utama Menjadi mesin utama Pertumbuhan ekonomi Ya, sektor swasta Sektor swasta Menjadi mesin utama Pertumbuhan ekonomi Yang kedua Mempertahankan tingkat inflasi Yang rendah Dan stabilitas harga Lalu yang ketiga Menyusutkan ukuran Birokrasi negara Lalu berikutnya Menjaga sedekat mungkin Agar anggaran yang seimbang Lalu meningkatkan tarif Membuka perbankan Dan juga telekomunikasi Lalu meningkatkan ekspor Lalu adanya Deregulasi pasar modal Meningkatkan kuota Dan juga Monopoli negara Lalu ada Privatisasi industri Ya Nah lalu Berikutnya menurut Roland Robertson Nah dia mengatakan World culture theory Dimana globalisasi Membuat dunia Menjadi Satu tempat Yang tunggal Nah Hal ini tidak berarti Dunia menjadi seragam Ataupun homogen Tetapi Globalisasi dunia ini Diekspresikan Melalui keberagaman Antar wilayah Atau benua Robertson Berpendapat bahwa Arus kultural global Justru memunculkan Kembali Kantong-kantong Kebudayaan Lokal Hasilnya Bukan globalisasi Melainkan Glokalisasi Dimana Interaksi global Lokal Dengan saling pinjam Kebudayaan Sebagai Ciri khasnya Nah hal ini dapat Disebut juga Dengan Hibridisasi Atau Kriolisasi Yang tercermin Dalam musik Film Pakaian Dan juga Ekspresi lainnya Atau Sering kita sebut Dengan Akulturasi Perpaduan Dua budaya Tanpa Menghilangkan Budaya Aslinya Oke Lalu berikutnya Ada Thomas Mayer Thomas Mayer ini Mengatakan Bahwa Masyarakat Di berbagai negara Di dunia ini Semakin mirip Dalam hal Pemerintahan Dan kebijakan Ini disebut Sebagai Isomorphism Ya Lalu yang berikutnya Adalah World Politics System Dimana Teori Pemerintahan Dunia Nah Negara-negara Ini juga Mengadopsi Sistem hukum Yang mirip Kebijakan Kependudukan Dan kesehatan Aturan lingkungan Hidup Dan juga Sebagainya Ya Lalu Ada lagi Yang terakhir Menurut William Robinson Dia mengatakan Bahwa Nah Ada satu Teori Global Kapitalism Yang artinya Adalah Teori Kapitalisme Global Nah Yang kedua Ini adalah Transnational Kapitalis Kelas Ataupun Disingkat TCC Atau Kelas Kapitalis Dan Negara Transnasional Nah Dimana Menurut Robinson Perubahan Besar Telah Terjadi Dari Ekonomi Dunia Menjadi Ekonomi Global Awalnya Setiap Negara Mengembangkan Ekonomi Nasional Yang Berhubungan Dengan Negara Lain Melalui Perdagangan Dan Keuangan Dalam Sebuah Pasar Internasional Yang Terintegrasi Lalu Muncullah Tahap Transnasional Kapitalisme Dunia Nah Kalau Tadi Yang Transnasional Kapitalis Kelas Kelas Yang Melampaui Batasan Batasan Negara Ini Merupakan Sebuah Sistem Global Jadi Mobilitas Global Dari Modal Ataupun Kapital Membuatnya Terjadi Reorganisasi Produksi Dunia Dengan Tujuan Untuk Meningkatkan Keuntungan Ya Nah Lalu Disini Ada Beberapa Gejala Globalisasi Di Indonesia Di bidang IPTE Yang Pertama Penemuan Telepon Yang Kedua Penemuan Alat Transportasi Lalu Penemuan Peralatan Kantor Dan Yang Terakhir Pemanfaatan Sumber Energi Oke Kalau Dia di bidang Ekonomi Adanya Globalisasi Produksi Hal ini Ditandai Dengan Berdirinya Perusahaan Yang Melakukan Produksi Di Berbagai Negara Tujuannya Untuk Menekan Harga Produksi Lalu Adanya Globalisasi Pembiayaan Dimana Perusahaan Multinasional Lebih mudah Memperoleh Pinjaman Ataupun Melakukan Investasi Di Negara Di Dunia Lalu Adanya Globalisasi Tenaga Kerja Nah Jadi Ini Kehadiran Tenaga Kerja Asing Merupakan Gejala Terjadinya Globalisasi Tenaga Kerja Contohnya Tenaga Kerja Wanita Tenaga Kerja Asing Ini Juga Termasuk Salah Satu Globalisasi Tenaga Kerja TKI Juga Tenaga Kerja Indonesia Termasuk Di Dalamnya Lalu Yang berikutnya Globalisasi Jaringan Informasi Melalui Globalisasi Ini Membuat Jaringan Informasi Masyarakat Lebih Mudah Dan Cepat Untuk Mendapatkan Informasi Dari Seluruh Belahan Negara Di Dunia Ini Lalu Yang Terakhir Adalah Globalisasi Perdagangan Melalui Globalisasi Perdagangan Ini Terwujud Dalam Bentuk Penurunan Dan Penyeragaman Tarif Serta Penghapusan Non-tarif Dan Ini Merupakan Kegiatan Perdagangan Dan Persaingan Menjadi Lebih Mudah Dan Juga Ketat Di Bidang Politik Ini Dia Memantapkan Dan Mendorong Kesadaran Berpolitik Kalau Di Bidang Agama Fokus Pada Aplikasi Ajaran Agama Dan Sarana Perasarana Keagamaan Lalu Dalam Bidang Budaya Ini Peningkatan Interaksi Kultural Nah Jadi Globalisasi Budaya Ini Tidak Hanya Melalui Interaksi Media Masa Melalui Iklan Iklan Menampilkan Beragam Kekayaan Budayanya Perkembangan Mode Pakaian Makanan Musik Tetapi Juga Melalui Kunjungan Turis Asing Yang Masuk Ke Suatu Negara Semu Tepat Waktu Demikian Untuk Hari Ini Terima Pakaian